Hai semuanya, selamat gajian dan ini adalah video gajian untuk bulan Desember Pasti udah gak sabar untuk menyambut tahun baru dengan resolusi keuangan yang baru Budget yang baru, terus berusaha untuk memperbaiki finansial, berusaha nabung untuk mencapai sesuatu dan berharap Di akhir tahun nanti kita merasa bangga dengan diri kita karena udah mencapai apa yang kita inginkan terutama dalam hal keuangan Semuanya itu pasti butuh usaha, proses dan juga pengorbanan Yang penting kita tahu apa yang kita inginkan, tahu apa tujuan kita, disiplin dengan budget dan tabungan yang ingin kita buat atau capai Dan terus memotivasi diri sendiri biar lebih semangat lagi dan yakin kalau yang kita lakukan sekarang ini akan ada hasilnya nanti Di sini aku cek pengeluaran aku di bulan lalu, terus cek juga di dompet kira-kira masih ada sisa duit atau enggak Seringnya sih sisanya uang kecil dan ini ada uang 2000-an akan aku simpan ke tabungan saving challenge 2000 Aku mau ucapin juga terima kasih atas dukungan kalian yang udah subscribe, komen dan juga like videonya Terima kasih sebanyak-banyaknya, aku sadar setahun ini banyak banget kekurangan, jarang upload video juga Kedepannya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik Di sini aku udah siapin duit yang mau aku atur buat biaya wajib, biaya yang berubah dan juga tabungan Aku juga udah siapin buku budget yang udah aku tulis juga berapa-berapa pengeluaran untuk bulan ini Dan juga aku dekorasi dengan tema estetik Di buku ini gak lupa aku tulis quotes untuk ngingatin aku yaitu save money and money will save you Pertama aku akan simpan duit untuk tabungan dan sinking fund Untuk tabungan dana darurat, gajian ini aku akan simpan 200 ribu Sekarang totalnya udah 2.750.000 Belum genap juga 3 juta, tapi yang penting udah ada sedikit simpanan Kalau-kalau diperlukan untuk hal yang penting dan ini aku simpan di rekening khusus Aku ada rencana juga tahun depan untuk tabungan dana darurat yang baru mau aku simpan dalam bentuk cash Kemudian untuk sinking fund uang kuliah adik aku, aku akan simpan 500 ribu Ini adalah tabungan uang kuliah yang ketiga kalinya aku buat dalam bentuk sinking fund Kalau dulu awalnya sepele, ah 3 juta aja ngapain ditabung-tabung Tapi setelah mendekati bulan untuk bayar uang kuliah ini, baru akhirnya sadar Lebih baik siapkan dari awal biaya ini dengan nabung setiap bulan Sekarang totalnya udah ada 1.150.000 Sepertinya aku akan ngebut untuk sinking fund uang kuliah ini Karena deadline-nya sekitar bulan 2 tahun depan Jadi gajian berikutnya aku akan prioritaskan untuk sinking fund uang kuliah ini dulu Kemudian untuk sinking fund idul adeha atau untuk uang kurban Gajian ini aku simpan 100 ribu Sekarang totalnya masih 400 ribu Karena tengkatnya masih lama juga Jadi sekarang aku utamakan untuk uang kuliah Sepertinya di tahun depan, sinking fund yang baru yang akan aku buat adalah untuk lebaran Sinking fund tambahan yang lainnya masih belum pasti Tapi yang jelas, kalau ada rejeki, aku pengen buat banyak untuk tabungan Untuk investasi, aku juga simpan 100 ribu Walaupun setiap bulan cuma bisa simpan atau nabung 50 ribu 100 ribu Atau bahkan buat yang masih sekolah Cuma bisa nabung 20 ribu setiap bulan Tapi rutin atau terus-terusan kita lakukan Dalam setahun uang itu akan ada 600 ribu 1 juta 200 ribu Atau 240 ribu Kan lumayan Dan terlebih lagi buat yang susah nabung Menurut aku cara seperti ini bagus untuk dipratekin Nabung dikit-dikit tapi rutin Di Desember ini yang pastinya aku juga gak sabar untuk hitung tantangan menabung Uang 20 ribu, 5 ribu, dan 2 ribu yang aku buat di awal tahun Kelihatannya memang gak terlalu banyak Tapi lumayan juga untuk beli sesuatu yang aku inginkan Jadinya gak akan mengganggu budget yang lain Aku masih akan buat tantangan menabung seperti ini lagi nantinya Untuk nominalnya nanti akan aku kasih tau di video yang akan datang Tungguin ya Aku juga mau kasih ide buat kalian yang ingin menyimpan duit sinking fund Duit tantangan menabung ataupun dana darurat Kalian bisa juga pakai amplop simple tapi sangat berguna seperti ini Dan udah ada tulisannya juga yaitu nama tabungannya Berapa targetnya dan juga jumlah duit yang akan disimpan Misalnya disini ada amplop untuk simpan duit challenge 2000 Jadi setiap kali kita punya duit 2000 bisa disimpan ke dalam amplop ini Aku suka ukurannya yang besar jadi bisa nyimpan banyak Misalnya juga disini ada amplop sinking fund dengan target 3 juta Kita bisa tulis juga untuk apa duitnya nanti Yang kerennya udah ada daftar uang yang harus disimpan Disini udah ada tulisan 50 ribu Jadi kalau kita baru ada duit 50 ribu untuk ditabung Bisa kita simpan ke dalam amplop ini dan jangan lupa ditandai kotak pertama Biar lebih semangat lagi setiap 5 baris jumlah uang di amplop ini Bisa kita tulis seperti sorakan semangat gitu Misalnya disini aku tulis yay awesome OMG sampai I did it Atau aku buat dalam bahasa medan biar lebih semangat lagi nyimpan duitnya Seperti mantap, keren kali bah Atau apapun itu terserah kita Ini menurut aku kayak kata-kata gak percaya gitu Ternyata aku bisa nabung dan udah berhasil nabung sampai segini Ada banyak banget jenis tabungan dan targetnya di amplop ini Kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan Dan ini tuh harganya murah meriah Buat anak sekolah juga sangat terjangkau harganya Kalian bisa cek tokonya di Sopi Aku juga udah tulis linknya di kolom deskripsi di bawah Selanjutnya aku akan atur duit untuk biaya wajib Dan biaya lainnya yang diperlukan setiap bulan Karena masih belum berkeluarga dan tinggal dengan orang tua Aku masih akan kasih ke mama sebesar Rp600.000 Untuk nenek yang tinggal serumah aku juga kasih Rp100.000 Sebenarnya orang tua dan nenek itu gak pernah nuntut harus kasih setiap bulan Tapi kalau ada rejeki kenapa enggak untuk bantu-bantu Dan memang salah satu tujuan keuangan aku bisa bantu keluarga walaupun gak banyak Terus untuk kuota Rp150.000 Kuota ini juga kadang kurang terpaksa beli lagi pakai sisa duit atau sisa uang jaga-jaga Dan yang terakhir untuk bayar BPJS Rp200.000 Totalnya semua Rp1.050.000 Untuk biaya yang berubah bulan ini yang berubah yaitu beli skincare Rp300.000 beli sabun-sabun seperti sabun mandi, sabun cuci piring, deterjen, dan lain-lain Aku buat Rp150.000 Yang lainnya masih sama uang jaga-jaga, jajan, dan sedekah masing-masing Rp100.000 Totalnya semua Rp750.000 Dan sisa duit aku ada Rp300.000 untuk pegangan bulan ini Selama ini aku berusaha membatasi budget aku untuk biaya bulanan Dan juga bisa buat sinking fund, tabung dana darurat, dan juga sedikit investasi Karena aku masih berlatih untuk mengatur keuangan pribadi Harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting Kita gak bisa prediksi kedepannya seperti apa Jadi dari sekarang harus bener-bener serius mengatur duit Memiliki keuangan yang lebih baik Selalu jadi tujuan aku dalam arti bisa bantu orang tua Kalau perlu sesuatu untuk hal yang mendesak ada duitnya Bisa menabung juga untuk keinginan Dan yang lebih penting bisa bayar untuk kebutuhan setiap bulannya Setiap orang pasti beda-beda tujuan keuangannya Dan yang sering aku bilang juga perasaan gak enak itu Saat gak punya duit atau bokeh Padahal punya pekerjaan dan gaji setiap bulan tapi selalu bokeh Berarti kan ada yang salah dan harus diperbaiki Makanya setiap bulan berusaha keras untuk mengatur duit Mematuhi budget yang udah dibuat dan sisihkan duitnya juga untuk ditabung Kalau di tahun ini kita masih gagal belum bisa mengatur duit sesuai yang kita inginkan Yang penting jangan nyerat Coba lagi dan lagi berapapun itu pendapatan atau gaji kita Tetap harus berusaha untuk bisa mengaturnya dengan baik Semangat ya semuanya Semoga keuangan kita lebih baik lagi di tahun depan Semoga rejeki kita juga lancar Amin Jangan lupa komen juga ya Aku pengen tau di tahun ini Sinking fund atau investasi Atau juga tabungan apa yang udah berhasil kalian buat Biar kita semua lebih semangat lagi Atau mungkin ada yang udah berhasil Untuk selalu catatin setiap pemasukan dan juga pengeluaran setiap bulannya Jadi tau kemana aja duitnya Apapun itu keberhasilan yang udah kita capai dalam hal keuangan pribadi kita Kalian bisa share di kolom komentar Karena itu juga sih yang selalu memotivasi aku Setiap kali dengar atau baca cerita Tentang menabung atau mengatur uang Aku pasti akan jadi semangat Semoga video ini juga selalu memotivasi kalian Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya Bye Bye